Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa ekstradisi channel Selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri Pemirsa di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata Seorang anak yang disembunyikan Kelong Wewe selama dua malam Dan sebelum keceritanya pemirsa Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen dan juga subscribe Biar channel kami bisa berkembang Seperti apa ceritanya Dan inilah ceritanya Pemirsa cerita ini kami dapat Dari bapaknya sang narasumber Bapaknya bernama Eman Dan putranya Yang disembunyikan Kelong Wewe itu bernama Yusuf Yusuf Baru Masuk ke kelas satu SMP Nah pemirsa kenapa Yusuf itu Sampai terjadi Kejadian mistis yaitu Disembunyikan Kelong Wewe Karena Yusuf itu menurut Cerita dari bapaknya tersebut Yusuf itu dimarahi oleh ibu tirinya Karena memang pemirsa ibu kandungnya Yusuf itu Sudah meninggal dunia Lima tahun yang lalu Lalu bapaknya yang bernama Iwan Menikah lagi Dan saat Iwan menikah lagi dengan istri barunya Yusuf itu dirawat oleh neneknya Sejak ibu kandungnya meninggal Jadi Yusuf itu dirawat oleh neneknya Namun setelah usia Yusuf Di kelas 6 SD Neneknya Yusuf itu meninggal dunia Sehingga Yusuf pun kembali Dirawat atau diurus oleh orang tuanya Oleh bapaknya dan juga Ibu tirinya Nah pemirsa jadi ibu tirinya itu Sering sekali memarahi Yusuf Jadi Yusuf itu seolah diperas Di pekerjakan Sedangkan ibunya atau ibu tirinya tersebut Hanya bersolek Hanya berdangdan Sementara Yusuf Harus bekerja mencuci piring Dan lain sebagainya Yang tidak seharusnya Yusuf kerjakan pemirsa Nah pemirsa jadi di suatu hari Yusuf itu kalau sudah Membereskan pekerjaannya Biasa main dengan teman-temannya Dan pulang setelah sore Atau sekitar jam 5 sore Kadang-kadang Yusuf bermain bola Atau bermain apapun dengan teman-teman Sebayanya Nah pemirsa pada suatu hari Yusuf itu pulang Sekitar jam setengah 6 pemirsa Nah disitu pas Yusuf pulang ke rumah Yusuf dimarahi oleh ibu tirinya tersebut Dimaki-maki oleh ibu tirinya tersebut Dan pada waktu itu Bapaknya Yusuf sendiri Sedang ada kepentingan Atau sedang keluar rumah pemirsa Jadi saat Yusuf dimarah-marahi oleh Ibu tirinya tersebut Bapaknya tidak mengetahuinya pemirsa Jadi pemirsa Yusuf dimarahin oleh Ibu tirinya itu bukan cuma itu saja pemirsa Jadi hampir setiap hari Kalau Yusuf pulang main Pasti kena marah Itu pun dilakukan atau dimarahi Kalau bapaknya Yusuf tidak ada di rumah Namun Kalau bapaknya Yusuf berada di rumah Watak atau sifat dari ibu tirinya Yusuf itu Biasa-biasa saja Tidak pernah marah-marah Justru kalau bapaknya Yusuf tidak ada di rumah Pasti Yusuf kena marah Kena damprat dari ibu tirinya tersebut Nah jadi pemirsa pada hari itu Yusuf pulang ke rumah sekitar jam setengah enam Yusuf dimarah-marahin Yusuf menangis Bahkan Yusuf saat sedang menangis itu Malah disuruh mencuci pakaian pemirsa Sambil mencuci pakaian pun Yusuf tetap dimaki-maki Nah disitulah pemirsa Yusuf mungkin sudah merasa kesal Sudah merasa bosan Kena marah terus Jadi Yusuf pun akhirnya Pergi dari rumah Dan Yusuf Memasuki ke kawasan pemakaman Nah disitu Yusuf Mungkin Yusuf itu Mau kabur Namun Yusuf entah tahu Entah bagaimana Jadi tidak tahu kemana harus kabur Jadi Yusuf pun Pergi ke salah satu pemakaman Nah disitulah pemirsa Dan ini menurut penuturan Yusuf Saat Yusuf selesai ditemukan Oleh warga dan oleh bapaknya Jadi Yusuf itu sekitar Jam enam kurang Pergi ke makam tersebut Dan pemirsa Di saat di makam tersebut Tiba-tiba Yusuf bertemu dengan neneknya Jadi neneknya yang pernah merawat dulu itu Datang kepada Yusuf Mengajak kepada Yusuf Jadi Yusuf pun seolah Beranggapan kalau itu adalah Pertemuan asli Yusuf dengan neneknya Dan disitu pemirsa Yusuf pun menangis Sambil dipeluk oleh si neneknya tersebut Dan ternyata pemirsa si nenek tersebut Bukanlah penjelmaan dari si nenek Yusuf Yang asli pemirsa Itu adalah penjelmaan dari sosok Kelong Wewe yang menyerupai neneknya pemirsa Nah disitu Yusuf pun akhirnya diajak Oleh si sosok nenek tersebut Diajak ke salah satu rumah Namun Yusuf dibawa naik Yusuf hanya memegang tangan si nenek tersebut Tiba-tiba Yusuf pun bisa naik Ke atas pohon yang sangat tinggi sekali Pemirsa disitu ternyata Pohonnya sangat besar Mungkin sudah berumur ratusan tahun Jadi Yusuf pun anehnya Bisa berjalan di pohon tersebut Sambil memegang tangan si sosok nenek-nenek tersebut Dan anehnya lagi pemirsa Saat Yusuf sudah naik bersama neneknya ke atas pohon tersebut Ternyata di atas pohon itu Berwujud seperti rumah Yang bagus Atau yang mewah Namun kecil pemirsa Nah disitulah Yusuf dibawa masuk Dikasih makan Dikasih berbagai makanan Kesukaan Yusuf sendiri Pemirsa Dan setelah selesai Yusuf makan Dikasih jamuan Seperti pisang Dan lain sebagainya Ada ayam juga Disitu Yusuf mulai merasakan keanehan Pemirsa Karena tiba-tiba Yusuf melihat kursi-kursi Dan meja-meja yang ada di rumah tersebut Berubah seperti Akar-akar pohon Pemirsa Nah disitu Yusuf mulai merasakan aneh Lalu Yusuf melihat ke arah si nenek Dan ternyata pemirsa Sosok si nenek-nenek Yang berwujud neneknya Yusuf sendiri itu Berubah menjadi wajah yang sangat menyeramkan Kulitnya hitam Keriput Dan terlihat Dari tangannya itu Urat-urat yang sangat Jelas Pemirsa Dan kukunya sangat panjang Disitu Yusuf sangat heran Karena melihat Si sosok yang tadinya Berwujud Neneknya Yusuf sendiri Ternyata Berubah menjadi wujud yang lain Dan saat itu Yusuf mencoba untuk berlari Keluar dari Dari pintu rumah tersebut Tiba-tiba Si sosok tersebut Malah merangkul Yusuf Dari belakang Dan mendekat Yusuf Pemirsa Yusuf Didekat Sama si makhluk tersebut Sangat erat sekali Pemirsa Yusuf tidak bisa berkuti Dan disitu Yusuf mulai merasakan lemas Mulai merasakan Tubuhnya Sangat Lemah sekali Dan tidak berdaya Disitu Yusuf tidak ingat Apa-apa lagi Yang kami ceritakan tadi Adalah penuturan Atau pengakuan Yusuf Saat Yusuf Masuk Ke salah satu Pemakaman Pemirsa Nah Setelah Yusuf Tidak sadarkan diri Di dalam dekapan Si sosok tersebut Ternyata Orang tuanya Bapaknya Bapak kandungnya Yusuf Dan ibu tirinya Yusuf pun Mulai mencari Dibantu oleh Para warga Dan juga para RT setempat Ternyata Pemirsa Pencarian di malam pertama Yusuf tidak berhasil Ditemukan Dan keesokan harinya Warga bertambah Untuk Mencari Yusuf Ke pemakaman tersebut Karena Pemirsa Ada seorang warga Yang melihat Yusuf Saat Yusuf Masuk ke pemakaman tersebut Atau kabur dari rumah Masuk ke pemakaman Jadi ada warga yang melihat Dan lalu Si warga tersebut Menceritakan Kepada orang tuanya Yusuf Bahwa Di hari kemarin Sore Sebelum maghrib Beliau melihat Yusuf Naik ke pemakaman Nah disitulah Pemirsa Makanya Pencarian pun Dilakukan di pemakaman Karena Bapaknya Yusuf Yakin Kalau Yusuf Berada di pemakaman tersebut Namun Di malam pertama pencarian Yusuf Tidak juga bisa ditemukan Nah dan di malam kedua Pemirsa Akhirnya Bapaknya Yusuf Meminta bantuan Kepada salah satu Paranormal Dan si paranormal Dan si paranormal itu pun Mengatakan Kalau memang Yusuf Berada di sekitaran sini Namun Belum bisa Kelihatan Nah malam itu juga Pemirsa Si paranormal tersebut Melakukan ritual Pemanggilan Yusuf Dan di saat ritual itu dilakukan Semua warga disitu berjikir Dan para ibu-ibu Ada yang menabuh Berbagai macam Prabot rumah tangga Nah disitulah Mulai terdengar Suara Yusuf Yang sedang menangis Dan minta tolong Pemirsa Mendengar suara tangisan Yusuf itu Semua warga merasa senang Namun Yusuf Tetap Tidak bisa dilihat Atau tidak bisa ditemukan Namun Paranormal Dan warga Terus berusaha Supaya Yusuf Keluar Dari tempat Persembunyian Atau yang disembunyikan Nah saat itu Pemirsa Setelah sekian Lama Para warga berjikir Dan paranormal Melakukan ritual Akhirnya Bapaknya Yusuf Melihat Ke arah pohon Berada di atas Ternyata Yusuf Sedang Duduk Menangis Di atas pohon Di dahan pohon tersebut Nah disitulah Warga Semua panik Karena takutnya Yusuf Terjatuh Atau menjatuhkan diri Ke bawah Nah disitulah Mulailah Warga Melakukan pengambilan Yusuf Atau evakuasi Yusuf Dan alhamdulillahnya Pemirsa Malam itu Yusuf bisa Diturunkan Atau bisa Diselamatkan Namun Pemirsa Tubuh Yusuf Lebam-lebam Biru-biru Seperti Ada gigitan Atau terkena Dari Binatang Binatang Pemirsa Jadi Yusuf itu Tubuhnya Lebam-lebam Berwarna Biru-biru Dan Yusuf Saat itu Tubuhnya Sudah sangat Lemah sekali Sudah sangat Lemah sekali Pemirsa Karena memang Mungkin Secara lahirnya Yusuf Tidak makan Dan tidak minum Selama dua hari Dua malam Dan setelah Kejadian itu Paranormal pun Kembali Memberikan Pertolongan Menyembuhkan Dan mengobati Yusuf sendiri Dan alhamdulillahnya Akhirnya Yusuf kembali Sehat Kembali sadar Karena yang tadinya Yusuf saat Dibawa Dari atas pohon Ternyata Yusuf ditanya Itu melongo Dan tidak nyambung Jadi seperti Kehilangan Akal sehat Namun Lama-kelamaan Akhirnya Yusuf Biasa normal Kembali Ditanya Nyambung kembali Lalu Bapaknya Yusuf Disitu menanyakan Apa yang sebenarnya Terjadi Lalu Yusuf pun Menceritakan Dengan detil Awalnya Yusuf Berada Di atas pohon tersebut Nah pemirsa Itulah kisah Nyata yang dialami Seorang anak Yang dibawa Oleh makhluk Dengan jenis Kelongwewe Pemirsa Ambil Ambil sisi Baiknya Dan buang Sisi negatifnya Pemirsa Jadi Mohon maaf Jika penuturan Atau cerita kami ini Terbata-bata Karena memang Kami sedang belajar Jadi Kepada para orang tua Harus selalu Waspada Selalu menjaga Gerak-gerik Si anak kita Karena Selain anak kita Rawan Dengan Yang namanya Kecelakaan Baik itu lahir Bisa juga Anak kita Terkena Kecelakaan Batin Atau makhluk Nah pemirsa Sampai disini Cerita yang kami Ceritakan Tentang kisah Yang dialami Seorang anak Dan disampaikan Oleh narasumber Bapaknya sendiri Kepada kami Semoga Pemirsa terhibur Ambil Sisi positifnya Pemirsa Dan jangan lupa Dukung terus Channel kami Dengan cara like Comment dan juga Subscribe Biar channel kami Bisa berkembang Dan buat siapapun Yang selalu Mendukung channel kami Menonton video kami Kami doakan Sehat selalu Panjang umurnya Murah rezekinya Dan dimudahkan Segala urusannya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Sampai disini dulu Pemirsa Selamat bertemu kembali Di kisah-kisah Nyata Misteri lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton